Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian selamanya sehat wa afiat Selalu dalam lindungan Allah SWT Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang jenis rangkaian listrik Dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari Dengan harapan di akhir kegiatan pembelajaran ini Kalian bisa membedakan antara rangkaian listrik secara seri Dan rangkaian listrik secara paralel Dalam penggunaannya pada kehidupan sehari-hari Sebelumnya mari kita simak dulu tayangan video berikut ini Anak-anak pada pembelajaran kali ini Ibu akan membahas materi pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam Tentang rangkaian listrik dan penggunaannya Untuk kelas 6 semester 1 Dengan kompetensi dasar Mengidentifikasi komponen komponen dan fungsinya Dalam rangkaian listrik sederhana Ibu harapkan di akhir pembelajaran ini Kalian mampu Pertama Menjelaskan pengertian rangkaian listrik secara seri maupun paralel Yang kedua Yang kedua Mampu membedakan antara rangkaian listrik secara seri dan paralel Berdasarkan penggunaannya Dan yang ketiga Ibu harapkan kalian akan mampu membuat rangkaian listrik sederhana Baik itu secara seri maupun secara paralel Terima kasih telah menonton! Kenapa yang kebingungan gitu? Kenapa nih ya? Kok nggak hidup? Coba cek bensinnya apakah habis? Bensin? Tuh! Kenapa ya? Wah itu standarnya masih di bawah Ah iya Lupa nih, saya lupa nih Sudah bisa? Sampai Sama-sama Nah anak-anak Berdasarkan tayangan video tadi Ya itu betul-betul burdi pengalaman bu guru Bu guru sering lupa anak-anak Ya ketika stop kontak sudah diaktifkan Eh standarnya masih terpasang Jadi motornya tidak bisa hidup Tidak bisa dihidupkan Nah mungkin pengalaman yang bu guru alami juga Dan tua kalian juga sering ya Kalau lupa ketika stop kontak yang diharapkan Standarnya masih terpasang Nah pasti Jadi motornya pasti tidak hidup Berdasarkan peristiwa tersebut Berdasarkan peristiwa tersebut Di benar kalian butir muncul pertanyaan Ya Apa sih hubungannya Antara standar dengan stop kontak Mengapa kalau ketika stop kontak diaktifkan Kalau standarnya masih turun Maka tidak bisa dihidupkan Nah jawabannya Mari kita simak pada pemberajaran pada hari ini Yaitu tentang rangkaian listrik Jenis rangkaian listrik Dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari Tapi sebelumnya Kalian harus mengetahui dulu Alat dan bahan yang digunakan Dalam rangkaian listrik Baik itu secara seri maupun paralel Yang pertama yaitu sumber energi listrik Nah sumber energi listrik Bisa diperoleh dari AC ataupun DC Yang kedua stop kontak Yang ketiga saklar Yang keempat kabel Dan yang terakhir yaitu lampu Dari kelima komponen tersebut Yuk mari kita bahas satu persatu Kegunaan dari tiap-tiap komponen listrik tersebut Yang pertama yaitu sumber energi listrik Nah sumber energi listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu Ada dua jenis Yang pertama AC dan yang kedua DC Nah sumber listrik AC berasal dari mana? Ada yang tahu anak-anak? Ya bagus, pintar ya Ada juga yang berasal Itu yang berasal dari perusahaan listrik negara atau PLN Sedangkan sumber listrik DC Ada yang tahu juga? Ya pintar sekali Yaitu berasal dari batu baterai Apalagi anak-anak? Ya akumulator Dan solar cell nih yang sekarang Ya itu apa sih solar cell? Ada yang tahu, ada yang telah dengar Yaitu pembangkit listrik Yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik Nah komponen yang kedua Yaitu stop kontak Ada yang tahu anak-anak apa itu stop kontak? Betul ya Stop kontak adalah penyedia arus listrik Yang selanjutnya akan dialirkan listrik tersebut Oleh kabel Stop kontak untuk listrik AC Sering kita jumpai di rumah-rumah Atau di gedung-gedung Di sekolah kalian ya Nah kalau stop kontak DC Itu biasanya sering kita jumpai di kendaraan bermotor Bahkan sepeda motor sekarang pun ya Ada stop kontak Untuk apa sih? Untuk salah satunya kalian bisa ngecas HP Di mobil Kalian bisa ngecas HP Ya di bis juga Ada yang pernah menggunakannya Ya biasanya itu Apa sih? Menggunakan kayak USB Seperti itu ya GUS Mari kita lanjut ke komponen yang ketiga Yaitu saklar Istilah ini sudah tidak asing lagi Ya buat kalian Apalagi yang sudah kelas 6 ini Ada yang tahu? Iya betul ya Saklar adalah alat untuk Menyambungkan dan memutuskan arus listrik Untuk saklar Untuk listrik AC dan DC berbeda Bisa kelihatkan pada gambar ini ya Begitupun penggunaannya juga berbeda Kalau saklar AC Itu banyak digunakan di rumah-rumah Gedung-gedung dan perkantoran Sedangkan saklar DC Sering digunakan pada kendaraan bermotor Komponen yang keempat Adalah kabel Ya Sering setiap hari ya Sering kita menggunakan kabel Kalau kalian mau ngecas HP Itu ada kabelnya kan Ya Atau mamah kalian mau masak nasi Itu setrikaan Semuanya ada kabelnya Apa sih fungsinya? Itu kabel Berfungsi sebagai Konduktor listrik Untuk mengalirkan alus listrik Komponen yang kelima Adalah lampu Jenis lampu Untuk listrik AC dan DC Juga berbeda Tetapi Secara umum Bentuknya memang sama Contoh Lampu yang menggunakan listrik AC Adalah Lampu-lampu Yang digunakan Di rumah-rumah kita Di sekolah Di perkantoran Ya Contohnya Seperti lampu neon Lampu pijar LED Dan lain-lain Sedangkan lampu DC Banyak digunakan Untuk lampu-lampu Di kendaraan bermotor Jadi Gak mungkin Kan Lampu neon Dipakai untuk Lampu di mobil Atau di motor Begitupun Sebaliknya Lampu yang di kendaraan Bermotor Tidak bisa Digunakan Di rumah-rumah Disebabkan Karena Sumber listriknya Berbeda Nah Anak-anak Tolong perhatikan Gambar berikut ini Ini gambar Yata Adalah Gambar Rangkaian listrik Secara seri Yang dialiri Arus listrik AC Ya Nah Rangkaian ini Disusun secara berderet Seri itu Cerinya berderet Ya Ketika Rangkaian seri tersebut Tertutup Artinya Ketika Saklarnya Posisinya On Ya Maka Semua lampu Yang dua ini Akan menyala Nah Apabila Salah satu Lampunya Padam Maka Lampu yang Satunya lagi Pasti ikut Padam Nah Mengapa demikian Anak-anak Ada yang tahu Jawabannya Mengapa Dalam rangkaian listrik Ketika Salah satu Lampunya Padam Maka Lampu yang lainnya Akan ikut Padam Ada yang tahu Jawabannya Ya Jawabannya Adalah Ketika Arus listrik Yang dialirkan Melalui Kabel Dan melewati Saklar Maka Arus tersebut Akan terputus Ketika Salah-salah Salah Satu Lampunya Padam Maka Lampu yang lainnya Pun Akan ikut Ikutan Padam Nah Anak-anak Gambar berikutnya Perhatikan Ini adalah Gambar B Yaitu Rakaian listrik Secara Seri Ya Tetapi Dialiri Arus listriknya Menggunakan DC Di sini Bu Guru Menggunakan Batu baterai Sebagai sumber Energinya Bagaimana Cara kerjanya Sama Seperti Pada Gambar A Ya Kalau ser Itu Sama Berderet Cuma yang Membedakan Di sini Adalah Sumber Energinya Kalau yang Tadi AC Kalau yang Sekarang Yaitu DC Ketika Karena berderet Ya Di situ Ketika Salah Satu Lampunya Padam Maka Lampu Yang lainnya Pun Ikut Padam Juga Anak Anak Mari Kita Beralih Ke Gambar Berikutnya Gambar Ketiga Yaitu Gambar A Ini Adalah Contoh Rangkaian Listrik Secara Paralel Yang Dialiri Alus Listrik AC Rangkaian Paralel Ini Ciri Khasnya Yaitu Perkabang Setiap Lampu Mempunyai Jalur Tersendiri Jadi Ketika Salah Satu Lampunya Dikabangkan Lampu Lainnya Tetap Menyalah Jadi Bisa Digunakan Sesuai Gugur Tuhan Kita Gimana Saja Digunakannya Rangkaian Listrik Paralel Lampu Lampu Kamar Lampu Kamar Lampu 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 Kamar Lampu Itu Mempunyai Sahna Tersendiri Jadi Bisa Digunakan Atau Dinyalakan Sesuai Kebutuhan Di Gedung Sekolah Kita Jalan Raya Tolong Perhatikan Seri Nah Apa yang terjadi Ketika Lampu Di Salah Satu Tiang Padam Maka Semua Jalan Raya Bagus Jalan 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 Ketika Tidik Raya Itu Menggunakan Rangkaian Listrik secara Paralel Anak-anak, ini gambar yang terakhir ya Contoh rangkaian listrik secara paralel Yang dialiri arus listrik DC Ya sama dengan gambar yang tadi yang aseri Bu Guru menggunakan batu baterai sebagai sumber energinya Bagaimana cara kerjanya? Itu sama dengan yang tadi ya Ciri dari rangkaian listrik paralel itu bercabang Jadi cara kerjanya sama dengan yang tadi yang menggunakan batu listrik AC Jadi bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan Contohnya apa penggunaan dalam kehidupan saya hari Rangkaian listrik yang DC Yang tahu? Iya betul Gadget kalian Hapwe Rekto Itu menggunakan rangkaian listrik secara paralel dengan menggunakan desek sebagai sumber energinya Sampai yang lainnya Rangkaian listrik secara paralel dengan menggunakan desek sebagai sumber energinya Yaitu pada kendaraan berlipun dengan menggunakan desek sebagai sumber energinya kan sepeda motor tidak di tidak bisa hidup jadi bu guru kebingungan kan disitu munculkan pertanyaannya memang ada hukumannya dengan standar diturunkan dengan mesin yang tidak menyala padahal stomp kotaknya sudah diaktifkan ya Mari kita bahas anak-anak disitu standar motor berfungsi sebagai saklar nah kalian tahu kan apa fungsi saklar ya betul fungsi saklar adalah sebagai penyambung dan pemutus arus listrik ketika standar motor itu diturunkan itu artinya rangkaian listrik tersebut menjadi terbuka sehingga arus listrik tidak mengalir ke mesin makanya mesin tidak bisa dihidupkan itu jawabannya anak-anak nah sekarang tahu ya kita semua paham jadi jangan lupa kalau kita mau menggunakan sepeda motor terlebih dahulu ingat standarnya dulu dinaikkan baru stop tentaknya kita aktifkan ya mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermanfaat ya bisa menjadi apa ya pengalaman kalian untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak berdasarkan pemaparan materi tentang rangkaian listrik dan penggunaannya mari kita simpulkan bersama-sama setiap benda yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya maka di dalam benda tersebut pasti memiliki rangkaian listrik nah rangkaian listrik itu terdiri dari komponen-komponen listrik pada kegiatan pembelajaran kali ini kita sudah membahas 5 buah komponen listrik ayo siapa yang masih ingat ya tepat sekali yang pertama adalah sumber listrik ada dua jenis yaitu listrik arus bolak-balik atau alternating current disingkat AC yang kedua arus listrik searah atau direct current disingkat DC yang yang keduanya yaitu stop kontak yang ketiga saklar yang keempat kabel dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu lampu kelima komponen listrik ini bisa dirangkai menjadi rangkaian listrik secara seri dan rangkaian listrik secara paralel pada penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari baik rangkaian listrik secara seri maupun paralel dapat menggunakan sumber listrik AC maupun DC anak-anakku selanjutnya ibu ingin mengetahui apakah materi tentang jenis-jenis rangkaian listrik dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari sudah kalian pahami apa belum? nah sebelumnya tolong siapkan dulu alat tulis kalian dan catat apa yang ditugaskan oleh bu guru apakah sudah siap anak-anak? ibu minta setelah menyaksikan tayangan ini kalian mengamati dan kemudian mencatat atau menuliskan nama benda-benda yang digunakan di rumahmu dan sekitarnya yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya minimal 5 jenis benda ya selanjutnya kalian pilah-pilah benda mana yang menggunakan rangkaian listrik secara seri dan benda mana yang menggunakan rangkaian listrik secara paralel contoh lembar pengamatannya kalian bisa lihat pada tabel pengamatan berikut ini tugas berikutnya yaitu tugas yang kedua kalian setelah kalian mengamati benda-benda yang ada di sekitarnya lalu ceritakanlah apa yang menjadi perbedaan antara rangkaian listrik secara seri dan rangkaian listrik secara paralel yang didukung dengan gambar rangkaian listrik secara seri dan paralel dengan menggunakan dua buah lampu atau boleh lebih sumber energinya silahkan kalian pakai batu baterai saja jangan lupa tuliskan pula nama komponen-komponen yang terdapat pada rangkaian listrik tersebut dan jelaskan kegunaan dari setiap komponen tersebut nah anak-anak selamat bekerja jika kalian mengalami kesulitan silahkan berkonsultasi bekerja sama dengan orang-orang terdekat kalian boleh ke kakak kalian jika punya atau ke ayah atau ke ibu kalian selamat bekerja semangat selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati